Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menggelontorkan setengah triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Oku Timur. Orang nomor satu di Sumatera Selatan itu mendatangi Oku Timur guna groundbreaking pembangunan calon dan jembatan di Kabupaten tersebut. Kepedulian Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru terhadap perbaikan infrastruktur di Sumatera Selatan nampaknya ditunjukkan secara nyata. Setelah infrastruktur beberapa kabupaten sudah diperbaiki, kali ini Gubernur Sumsel kembali mendatangi Kabupaten Oku Timur guna groundbreaking pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten tersebut. Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan hal ini sebagai salah satu bentuk kecintaannya dengan masyarakat Oku Timur dan mengharapkan infrastruktur di Oku Timur semuanya bagus sesuai dengan harapan masyarakat agar perekonomian masyarakat terus meningkat. Dalam sambutannya, Herman Deru mengatakan dirinya akan menuntaskan infrastruktur di Kabupaten Oku Timur dengan menggelontorkan dana sebesar setengah triliun rupiah untuk pembangunan di Oku Timur. Pada kesempatan itu, Gubernur juga meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dan akan diperbaiki, terutama kendaraan truk jangan sampai melebihi muatan saat melintasi jalan, baik itu jalan kabupaten dan provinsi di Kabupaten Oku Timur. Sementara itu, Kepala Dinas PU Sumsel Dharma Budi mengatakan pembangunan di Oku Timur terus dilakukan, baik itu pembangunan ruas jalan dan jembatan, drainase, normalisasi sungai, dan pembangunan stadion sepak bola. Dari Ogan, Komering Ulu Timur, Widari Agustino, AINews Melaporkan.